Saudara Bank Indonesia meminta masyarakat menguas padai peredaran upal atau uang palsu selama lebaran untuk menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan waktu lebaran untuk mengedarkan uang palsu di masyarakat. Selama ini peredaran uang palsu yang ditemukan oleh Bank Indonesia wilayah Aceh memang belum signifikan banyak. Namun untuk menghindari hal tersebut masyarakat diminta untuk terus menguas padai peredaran upal apalagi mengingat momen lebaran dan banyaknya uang pecahan baru yang beredar. Beberapa wilayah di Aceh yang telah ditemukan uang palsu dalam beberapa bulan terakhir adalah di kawasan Aceh Singkil. Uang palsu tersebut diperkirakan masuk melalui Sumatera Utara sehingga beredar di wilayah tersebut. Kita ada timnya, ada kerjasama dengan pihak yang terkait dalam halnya dikawasan dengan pihak poli. Untuk sampai dengan saat ini uang palsu yang kita tahu masih ratif sedikit. Jadi dengan data-data itu kita menganggap Aceh ini masih cukup bagus, kondusif ya. Tidak ada indikasi kejahatan uang palsu itu merebak dan semakin besar. Enggak, insya Allah enggak ada. Pemahaman masyarakat tentang uang palsu diharapkan mampu memberikan manfaat sehingga masyarakat bisa jeli membedakan uang palsu dan uang asli. Bank Indonesia juga terus mensosialisasikan hal tersebut ke tengah-tengah masyarakat.